Halo Bumasa Inser, selamat pagi. Selamat pagi, selamat Natal pastinya. Selamat Natal dari Melanie sama saya dan keluarga saya. Selamat datang ke rumah kita, Abuba, anak bule Batak, dan Al-Hals untuk merayakan Natal. Nah kali ini kita akan siap-siap merayakan Natal. You Natal, hampir siap malam. Natal juga, Natal suka di bercandain dosa loh ya. Guys, kita akan ngajakin kalian pemirsa. Bukan dosa, memang suami istri. Kita akan ngajakin kalian, aduh keteknya pas banget disini ya. Kita akan ngajakin kalian buat seru-seruan Natal bersama dengan keluarga besar kita. Ikutin terus ya pemirsa Inser. Di kediamannya yang berada di bilangan Pondok Gede Bekasi, keluarga besar dan kerabat dekat telah hadir dengan pakaian kompak berwarna putih. Tak main-main, meski merayakan Natal di rumah, dekorasi dan pernak-pernik yang ada di rumah itu sangat memeriahkan acara. Berbagai acara pun digelar untuk melengkapi perayaan malam itu. Mulai dari menyanyikan lagu-lagu, hingga doa pun terus dipancatkan, agar senantiasa mendapatkan nimpahan berkat dari Tuhan. Saat itu pula, Melani yang berada di samping suaminya terlihat begitu husu dan memenjamkan matanya. Di tengah-tengah acara, Melani rupanya mendapat kejutan dari sang putri, Chloe Valentine Lynch. Kira-kira seperti apa ya pemirsa Inser? Oke, saya akan memberi ini kepada Mami. Selamat hari Ibu Mami. Selamat hari Ibu Mami. Terima kasih. Terima kasih Mami. For everything. Thank you for me. For me and courage. And for... 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 Louis katanya udah siapin ini dari hari... Sekarang hari ini minggu ya? Dari hari Rabu. Katanya mau siapin buat Mami. Yang ini tulisannya Happy Mother's Day. Me love Mami. Thank you Chloe Ibu. That's my present for Mami. I love you Mami. Happy Mother's Day. Berkepatan dengan hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember, acara malam tersebut juga menjadi ajang Melani beserta keluarganya untuk berterima kasih kepada Ibu yang telah melahirkan dan merawatnya. Secara bergantian, adik Melani beserta iparnya pun terus berikan ungkapan terima kasih kepada sang Ibu. Kalau aku bisa jadi seperti aku yang sekarang diberkati Tuhan, 20% perjuangan. Selebihnya itu dua orang tua. 80% kemurahan Tuhan yang mengikuti kemanapun aku pergi, pintu-pintu berkat. Tiba-tiba kebuka, waktu kita nyariin aku punya uang. Tiba-tiba kok ada orang telepon, MC dan segala macam. Itu dua orang tua. Jadi satu hal yang aku belajar dari buah-buah dari sini adalah jadilah orang tua yang benar. Yang hidup aku takut akan Tuhan. Maka anak-anaknya cucunya tidak akan pernah minta-minta. Karena kita gak minta sama manusia, kita minta sama Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang nasihat. So thank you mama, sehat selalu. Dan semoga semua mamah-mamahku yang lain juga diberi umur yang panjang. Kemana pun langkah kalian pergi, orang bisa melihat siapa Yesus dalam hidup kalian. Itu doa aku. Makasih mama buat semua doa. Saat puncak acara sudah selesai, kini saatnya makan bersama. Namun ada keseruan lainnya yang ditampilkan suami Melanie, yaitu Tyson, dalam memperkenalkan menu makanan yang tersaji pada acara tersebut. Oke pemirsa Insert, saya sekarang mau menganalin makanan. Ini timun. Ini nasi ketumbat. Nasi tumpang. Ini ayam. Apa ini? Kekeng. Apa? Kekeng. Ini ikan mas, ya? Oke, I think it's ikan mas. Karena ikan mas itu khas dari Batak. Saya jujur, saya cuma ketawa, ya saya ketawa sering. Saya sudah coba ikan mas, maybe dua atau tiga kali. Oke, so. Dan ini, apa namanya? Salak. Salak itu lurus kiri, tapi mau kanan. Itu salah. Itu salah. Salah. Merayakan Natal bersama keluarga di rumah, Melanie tentu memiliki alasan tersendiri. Apalagi keluarga yang hadir tergolong tidaklah sedikit. Lantas bagaimana ya dengan keluarga sang suami, Tyson, dalam merayakan Natal? Jadi hari ini, merayakan Natal bersama dengan keluarga besar, keluarga sepupu-sepupu semuanya. Pokoknya keluarga-keluarga dan kerabat-kerabat. Merayakan Natal karena tanggal 24, kan kita mau pelancong, ya, bersama keluarga inti. Jadi, kan banyak sepupu-sepupu yang sudah menikah, yang kita juga kayak, oh, istrinya, gak kenal. Jadi ini untuk supaya merekatkan hubungan antar keluarga besar. Ada yang dari Medan, ada, tadi ada yang Belanda, ada yang orang Sepertan. Tapi bukan dan yang pesawat. Ada yang pesawat, emang orang gitu lah. Tinggal di sini, keluarga saya. Gak ada, cuma keluarga Nani, semua saudara Nani di sini, bukan keluarga saya. Keluarga besar, Batak, ya. Keluarga Taisen mah jarang ngumpul. Kayaknya kalau Christmas juga cuma gitu-gitu doang, ya. Ini keluarga Batak, ya, lebih apa, kumpul. Ya, Asia ya, ketimuran gitu ya. Jadi kemah-mah itu gimana, kalau nggak tahu, biasa aja, kayaknya. Kemah keluarga lo doang, ya. Enggak sih, hampir setahun biasanya di rumah aku. Ya, udah tiga kali. Udah tiga atau empat tahun berturut-turut, itu biasanya memang di rumah aku. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Terima kasih udah datang di rumah kita dan merayakan Natal. Merayakan Natal dan selamat tahun baru untuk semuanya. Semoga sehat selalu. Amin. Dan banyak berkat dari Tuhan. dan keluarga kita, kita mengucapkan, We wish you a Merry Christmas, We wish you a Merry Christmas, We wish you a Merry Christmas and the happy new year. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. Dan tadi juga kita bisa lihat ya, keluarganya sangat-sangat hangat sekali. Nah, dan setelah satu ini, kita juga mau melihat kehangatan dari seorang Okan Karnelius saat sedang merawat sang mama dan juga bagaimana kedekatannya dengan sang mama Keti. Oke, diletakkan berikut ini.